Kau udah nanya sesuatu yang sama kayak kemarin ya gak sih? Kayak udah ada templatenya gitu. Ya ternyata si cowok ini ngalamin juga apa yang dialami sama Arifin. Ya kalau kita lihat, ya berarti dia lebih lah dari Arifin. Makasih ya, udah beliin baju buat adeknya, Siara. Dan itu mah gak seberapa, umpung-umpung saya dari jerti. Iya makasih banyak loh, udah nge-repotin ya. Maaf Tante, saya komisi dulu ya mau pulang. Mau pulang? Ada urusan. Ih Tante masih betah ngobrolnya. Nanti ada waktu. Nanti lain waktu, saya kesinan lagi. Oh gitu? Oh yaudah deh gak apa-apa. Nanti kalau misalnya kamu ada waktu lagi, disini ya. Siap Tante. Makasih banyak Tante. Iya, hati-hati ya. Adih Tante. Makasih ya. Iya. Udah lepasin aja, lepasin si cowoknya fokus sama maknya. Gue pengen tau komentar maknya sama cowok ini apa. Pada saat dia cabut, nah gue penasaran, ini ada omongan-omongan lain gak nih? Ini masih ada bisikan-bisikan lain gak nih? Kayak si Arifin yang kemarin. Kita bantengin. Sini kamu. Sini, duduk kamu duduk. Kamu pelacaran sama dia. Dia sebagai apa? Mau belinya aja punya orang tua? Terus dia juga. Kerjanya apa sebagai stop? Kamu nanti kalau misalnya nikah, mau dikasih apa? Mau pikir dong. Bisa kayak gitu. Mama gak mau kalau misalnya punya calon mantu kayak gitu. Kamu cari sendiri, tapi yang lebih dari dia. Padai Tuhan telah berlalu. Salahkah ku menuntut masa? Tadinya gue ngerasa Tiara ini yang pemain gitu. Tapi sepemainnya Tiara lebih pemain emaknya. Ini pasti dipengaruhi sama nyokapnya. Kalau dianya pasti disayangi sama aku, Kak. Enggak, enggak ada. Salah. Dia emang dipengaruhi oleh nyokapnya untuk nyari cowok yang tajir. Untuk nyari cowok yang cukup, yang berada. Dia enggak ada perlawanan. Nah. Berarti dari ceweknya elu juga enggak ada ngerasa terpaksa. Ya disuluk ini yang menyokapnya. Berarti dia sama elu enggak ada rasa. Jadi, apa yang menjadi kelakuan mereka berdua gitu. Apa yang menjadi, ya nyokapnya memperangaruhi Tiara ini juga dibenarkan sama Tiara. Tiaranya pun juga ikutan matrek. Karena nyokapnya juga matrek. Sekarang enggak perlu lagi lu nangis. Kalau lu masih nangis juga, gue turunin lu di sini. Dia enggak peduli sama lu. Buat nolak nyokapnya aja dia enggak bisa. Dia iya-iya aja. Lu dimainin sama dia. Bercuma lu bilang lu cinta, lu sayang. Lu setia sama dia. Tapi dianya. Baik, 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 baik. Jalan, Pak. Udah, kita atur semuanya. Lu dimainin nih. Setelah kita dari rumahnya Tiara. Dan kita memang udah tahu bahwa sebenarnya nyokapnya mempengaruhi Tiara. Dan Tiaranya pun mau untuk dipengaruhi sama nyokapnya. Jadi akhirnya kita mencari tahu soal background cowok yang tadi ke rumahnya Tiara. Gengs, kita mencoba untuk menghubungi si cowok yang kemarin. Kita jelasin sama dia tentang duduk permasa ini seperti apa dan siapa kita dan siapa hari ini. Dan dia ternyata ngerasain hal yang sama dengan apa yang dirasain sama hari ini. Nah, karena emang buat gue disini itu lu nyampe nanti untuk ketemu sama dia. Ya untuk konfirmasi itu. Udah, kalian gak usah untuk saling musuhan, saling panas-panas dua-duanya. Ini kan emang lu bener-bener ini. Kalian tuh korban, kalian tuh korban dari dia. Ngerti gak? Udah, harusnya lu udah rangkul dia aja. Udah, nyantai aja. Woles gitu loh. Gini loh, istilahnya kita pengen konfrontasi lah Tiara sama nyokapnya. Bukan untuk bermaksud kurang ajar. Karena ya memang apa yang mereka lakuin ini sebenarnya caranya gak baik. Nah, yang kita takutin disini kalau emang dia terpaksa gitu loh. Ya, ya ngeduain lu berdua untuk membagiin orang tuanya. Cuman gak ada cerita sih, Mo, kalau kayak gitu. Maksud gue ya mesti ditegur juga kalau emang seperti itu. Nah, jadi makanya sekarang kita coba untuk mereka berdua ini untuk nanya langsung sama dia. Biar kita dapat informasi langsung dari dia. Ya, 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 ya. Biar lu berdua gak terlalu dimainin sama dia. Jadi akhirnya pada saat kita udah nyampe di rumah Tiara. Oke, ini siapa mobil siapa? Tahu? Tahu ini mobil siapa? Saudaranya atau siapanya? Oke, yang ikutin cowok itu dong. Ikutin cowoknya. Ikutin cowoknya. Ini siapa yang ada. Oke, Mo. Siapa lagi nih orang? Sadat, ambil gambarnya.